Intro Buat ketawa orang Vietnam, Momen Hernando Gabut tak ada serangan. Fans Vietnam malah dukung Indonesia. Momen Hernando Gabut lihat Vietnam sekelas tim amatir. Striker Timnas Vietnam, Nguyen Van Thuan. Tidak percaya Timnas Indonesia bisa menang hingga 3-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret. Sampai sekarang saya masih tidak percaya Vietnam bisa kalah 0-3 di Maidin seperti itu. Kalah di pertandingan seperti ini sangat mengetikkan dan mengecewakan. Ujar Van Thuan dikutip dari VN Express. Van Thuan merupakan salah satu pemain senior yang jarang mendapatkan menit bermain bersama Timnas Vietnam as Juan Felipe Troisier. Penyerang 27 tahun itu baru dimasukkan pada menit ke-59 menggantikan Pam Suanman pada menit ke-59. Meski Vietnam dua kali kalah dari Timnas Indonesia, Van Thuan tetap berjadiri dengan peluang The Golden Star untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seluruh anggota Timnas Indonesia, Tim ingin meminta maaf kepada fans mereka datang ke stadion dengan jumlah besar dan mendukung tim berjoget. Tapi kami tidak mampu memberikan hasil bagus. Tolong jangan keras-keras ternyata pemain, jadi kami bisa kembali dengan pikiran positif. Dan sepertinya laga Indonesia melawan Vietnam menjadi laga pembuktian berkelas pemain keturunan. Yang sebelumnya, bek kiri Vietnam Don Van Thuan menyebut pemain keturunan Indonesia sama saja seperti para pemain ASEAN lainnya. Namun akhirnya Indonesia membuktikan diri bahwa mereka punya kualitas tingkat tinggi dan memelatahkan dominasi Vietnam di stadionnya sendiri selama 20 tahun. Hal itu terlihat saat pemain keturunan membuat pertahanan Indonesia sangat kuat. Bahkan ada satu momen saat Ernando gabut di pertandingan saking tak ada serangan dari pemain Vietnam. Momen itu ketika Ernando duduk santai melihat Indonesia menyerang pertahanan Vietnam. Dan terlihat jelas, goal juga tercipta dari aksi kemelut ke depan gawang saat Ernando kali ini. Dan ada yang aneh pula, sorak-sorak penonton Vietnam justruh malah balik mendukung timnas Indonesia. Mereka menertawakan timnasnya sendiri karena tak bisa menyerang Indonesia. Justruh saat momen ini, Indonesia malah mendapatkan goal ketiganya dan tentu perusahaan nantai itu menutup laga ini dengan kemenangan telak 3-0. Hernando juga bermain sangat bagus dengan sap-sap berkelasnya. Meski dirinya terlihat tak cukup fit karena masih mendapatkan perawatan di persebaya Surabaya sampai sekarang. Namun, alisnya ini membuat dirinya memantaskan diri saat dipaksa bermain karena memang permainannya sepenting itu. Serta giper yang pertama dibawa juga mengalami sakit. Terima kasih telah menonton! Jika melawan Vietnam tak terlihat slow saat ini, kita sudah berkembang dan cukup solid dengan tambahan pemain yang ada. Ungkap Justin Hartnett Dan berkat kemenangan ini, Indonesia hanya putus satu kali kemenangan lagi untuk mengantarkan mereka masuk ronde ketiga kualifikasi Biala. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!